tapi kan kamu sempat hilang, sebentar ya Dek, sempat hilang dari syuting begitu kamu sakit itu kamu apa ya, apakah kamu memang meditasi, berobat, segala macem, what you do to heal yourself? yang mana nih hilangnya? Intro It's story time, storyteller aku hari ini seorang aktris yang sangat luar biasa dan berkarya dari sangat muda sampai sekarang masih berkarir dan sangat profesional dia adalah Marsyanda, halo Hai guys, senang sekali aku bisa diajak ke sini Pasti dong, Dek kita mau ngobrol-ngobrol nih Ya Awal karir Marsyanda itu umur berapa ya? Aku jujur lupa kalau ditanya itu, tapi kalau nanya-nanya ke tante, karena pertama yang mengajak aku casting untuk agensi iklan itu tante, terus mama melihat aku senang jadinya setuju, bilangnya 4 tahun 4 tahun, berarti udah berpuluh-puluh tahun lah ya lamanya Aku selalu tiga-tiga, ya hampir tiga-tiga berarti berapa tuh? Kalau mulai sinetron? Sinetron umur 12, kelas 6 SD Awalnya gimana sih tertarik dengan sinetron, Dek? Aku itu awalnya mau jadi penyanyi, misalnya jadi aku itu bilang ke mama jaman-jaman Spice Girls booming tuh Yes, betul Aku rekam satu kaset kosong suaraku sendiri pakai mic karaokean di rumah Aku rekam, aku nyanyi lagu Spice Girls Aku kasih ke mama, Mak aku mau jadi penyanyi nih kasetnya Gak tau itu gue dapet ide dari mana, kok bisa bikin demo Aku bilang ke mama, Mak Caca mau jadi penyanyi Terus mama, kayaknya dia langsung cari-cari Cari cara karena dia melihat aku tuh happy banget menjalankan semua ini Dan semua inisiatif mengerjakan iklan, fashion show, modeling itu selalu dari aku yang nge-push mama Terus udah gitu karena mama juga tau aku pengen jadi penyanyi, mama tuh belum dapet channelnya Tapi aku dapet casting untuk bidadari, akhirnya kepilih setelah lima kali casting Terus disitu aku diajak untuk Caca bisa nyanyi, yaudah Caca aja bikin soundtracknya Soundtracknya, betul Dan dibikinin satu album full Itu pertama nyanyi tuh disitu, jadi lalu ke acting juga Dan ternyata, kok di acting? Aku juga cinta juga Jadi semuanya ngalirnya begitu ceritanya Secepat itu ya Dan pada saat itu kan Ini blessingnya luar biasa Iya, pada saat itu kan bidadari sangat booming Sangat booming dan dari situ lah karir kamu mulai terus dilirik dan terus berjalan ya gitu kan Nah, ngomongin sekolah Iya Itu kan kamu masih kecil sekali ya Iya Masih kecil, kamu harus sekolah, kamu harus syuting, kamu harus sekolah, kamu harus syuting Iya Bertahun-tahun kehidupan kamu seperti itu Betul Kehilangan gak sih masa-masa kamu bermain lah gitu-gitu loh Aku tuh kehilangannya masa Badung Jujur-jujur banget gue Enggak soalnya karena gini, aku sekolahnya tuh masih masuk Oke Jadi aku itu dididik sama mama, oke yaudah mama tau caca tuh happy, syuting segala macem Boleh, tapi syaratnya gak pernah boleh minta dispensasi Minta dispesialin sama guru pulang lebih cepet dari temen-temen gara-gara caca syuting Semacam itu gak ada yang boleh Tapi kalo misalnya weekend pada clubbing, aku udah pada ngantuk dong Iya Udah ngantuk karena aku pulang sekolah langsung ke syuting Iya Pulang syuting udah jam 1, jam 2, aku tidur langsung besoknya sekolah lagi Jadi masa sama temen-temen happy di sekolah itu masih ada Cuman untuk di luar itu, nah aku kurang ada Kamu merasa menjadi orang yang introvert gak dengan itu? Banget Karena kan, oke di sekolah kita hanya setiap hari belajar kan Kita punya free time paling 15 menit Pas break Pas istirahat ya Pas istirahat ya Iya Tapi kan banyak sekali kita, aku juga menikmati masa-masa ya tadi itu Setelah pulang sekolah pergi, atau weekend pergi Ke mall, atau nyobain ke cafe gitu-gitu kan Kalau kamu kan udah positif dengan kamu, kamu syuting, kamu capek, kamu tidur Nah itu gimana tuh? Aku ngerasanya tuh yang aku kurang gini, lucunya orang tuh mikir aku extrovert Karena aku depan kamera kayak gini tuh ngomong banget Tapi kalau dalam setting sosial, sosial kondisi, apa sih namanya, situasi sosial Aku tuh saltingan banget Gak tau gimana caranya start a conversation Aku tuh cuman baru bisa diajak ngobrol kalau obrolannya deep Kalau yang start small talk, itu aku gak bisa Oh gitu Gak tau itu sifat, apa karena bawaannya dari kecil gak pernah melatih itu ya Gitu Jadi kalo Untuk kayak gimana sih caranya, mau temenan aja gak usah ngobrolin yang deep-deep sama Caca Lo gimana caranya, gue gak tau gitu Aku gitu pasti jawabnya Nah Di lingkungan tuh kamu sekarang banyak temen gak sih, De? Aku temen, kalo temen Banyak, aku bisa temenan sama siapapun Cuman untuk yang kayak circle yang aku bener-bener, aku cerita Aku tuh kalo lagi down aku ke orang ini, itu aku sangat amat selektif Oke Iya Dan selektifnya tuh bukan akunya doang Dari mereka juga selektif untuk milih aku Gitu, jadi kayak Bukan trust issue sih Tapi lebih ke chemistry Kalo aku ngeliat gini, aku sama kamu kita kenal udah berapa tahun? Maybe 15 years? Lama banget Lama banget, aku juga udah lupa lah tahun berapa kita kenal Walaupun secara berhubungan tidak intens ya Karena kan Dan banyak loh yang kayak gitu Yang kayak I know Pasti Kak Sanjay kayak aku tuh Positif Iya Tapi kita itu gak Frekuensi ngobrolnya jarang Jarang, tapi this lately When kita ngobrol Itu klak aja Betul, selalu Aku banyak, aku banyak banget yang kayak gitu Yang kayak bisa tiba-tiba DM-DM-an jam 9 malam Terus aku lagi nangis, aku cerita Ya aku tuh lagi nangis Karena aku lagi di low point in my life Tapi gak ada aja yang tau Terus kayak aku sama orang ini Baru hang out 5 tahun lalu Ya Terus tiba-tiba ngilang Sekalinya ngomong langsung Iya Itu bisa kayak gitu Karena sorry Mungkin ada beberapa image orang Tentang Marsyanda itu Difficult Terlalu Terlalu telanjang Tentang kelemahannya Betul Terus Dan maybe difficult to close Maybe ya Maybe Aku gak tau juga Tapi aku pengen tau sih Kayak gitu-gitu Karena kadang-kadang kita gak bisa ngeliat kan Atau difficult to close Atau merasa Marsyanda itu apa sih gitu Ada yang juga Iya abstrak ya Karena kamu terlalu speak out Tentang dirimu ya Tentang yang You don't talk about people But you talk about yourself gitu kan Orang merasa Ini Marsyanda apaan sih gitu kan Kayaknya orang mau deket takut ya Mungkin Iya takut kayak She's too out there Tapi bukan out there juga Kayak Entah out of the box Atau miringnya tuh Jauh banget Yang kayak gue juga gak nangkep Dia kenapa gitu Iya Betul Apa yang membuat Marsyanda Seperti itu deh Maksudnya Why you speak out So much Aku ngerasa Sebenernya orang di luar sana itu Gini Aku kan punya wadah ya Aku Aku public figure Aku ada followers gitu Aku ngerasa Jauh dalam lubuk hati setiap orang Setiap manusia itu butuh ngeliat orang lain yang Mereka ngerasa nyambung sama mereka Betul Kalo Gak usah sosok public figure deh Siapapun Yang masanya banyak Yang prestasi dan reputasinya bagus tuh udah banyak di dunia Dunia gak butuh lebih banyak lagi orang yang perfect Dunia itu butuh lebih banyak orang yang ngaku kalo gue tuh lemah juga Itu mah menurut aku aja ya Kalo orang gak setuju itu aku hormatin gitu Nah aku ngerasa I would love to fill in that Bukan lowongan kerja ya Apa ya Aku I would love to fill in that position Dimana aku Menunjukin bahwa aku juga punya kelemahan Kayak contohnya paling baru ya Berat badanku Yang karena ada bipolar Terus karena Apa perubahan dengan obat-obatan yang bikin aku lebih gemuk Terus orang juga Jadinya tuh aku hubungan dengan fans tuh bukan kayak gak ada gap Aku tuh dengan fans aku tuh Fans aku tuh gak ngefans sama aku Fans aku tuh ngeliat aku kayak Orang yang gue kalo cerita sama dia Gue tuh akan percaya sama dia Dan gue akan denger omongan dia karena dia Contoh ini contoh ekstrim ya Iya Ada yang bilang kayak Ca gue itu udah capek sama hidup gue Tapi gue yang ngeliat lo jalanin hidup lo Gue jadi berhenti niat mau bunuh diri Nah itu yang aku cari tuh itu Dan aku ngerasa itu semua datang dari Hal-hal titik terendah dalam hidup aku Balik tadi kamu mention soal bipolar ya Awal mula kamu tau kamu bipolar tuh umur berapa? 20 What do you feel? Kalo umur 17 ada lagi Ada major depression Ini semua oleh psikiater terdiagnosanya Kalo 20 itu bipolar juga Nah kalo yang umur 20 aku tuh gak tidur 2 minggu 2 minggu aku awake Sampai temanku bilang kayak mantanku sih sebenernya Dia bilang Gila ya kamu tuh kan dia yang tadinya tuh menasehati aku untuk Lo minum obat apa sih tiap malem? Karena dari umur 17 itu aku udah minum obat terus Oke Terus dia kayak lo minum obat apa sih tiap malem? Lo bisa gak sih berhenti minum obat itu? Karena kayaknya feeling gue lo gak bener deh karena obat itu Terus aku juga nge-trace ke mama Mama gak mau ngomongin Karena mama tau kalo if I know that it's for depression Aku pasti gak akan terima, aku akan denial Padahal kenyataannya Aku tuh kalo gak minum obat-obatan itu Aku tuh gampang over excited Kalo aku kerja nih misalnya aku manggung Kan misalnya manggung cuma bentar loh Ya Misalnya manggung di acara off air atau acara on air apa And I was performing great Atau aku shooting and I did a great job Aku tuh bisa gak tidur sampai jam 4 lagi karena aku excited The day before Misalnya pagi ya pagi dan siangnya tuh aku do a great job Malemnya sesudahnya aku tuh over happy karena bersyukur Karena cinta banget sama hidupku dan my achievement Aku tuh sampe gak tidur sampe jam 5 pagi dan itu happen a lot Makanya aku umur 17 dibawa ke psikiater Sampai umur 20 berkembang jadi bipolar Dan umur 20 itu temenku bilang Lo coba deh tanya, tanya sama suruh asisten deh bawa obatnya ke apotik Tanya itu buat apa? Pas aku tau aku langsung kayak gila gue ngerasa dihianatin banget Gue kan gak kenapa-napa Kok gue dianggap orang gila? Aku ngerasa gitu, aku coba stop Nah pas aku stop, ini kan obat-obatan yang gak boleh Stopnya tuh mendadak Dari situlah aku gak tidur 2 minggu Terus berkembang jadi sesuatu yang akhirnya Ya I just have to live with this condition Dan ini tuh sesuatu yang antara dua Bisa menjadi kehancuran aku Atau aku tetep bisa berkarya Dan jadi manusia yang berfungsi Di tengah-tengah adanya keterbatasan itu gitu Ini kan bukan momen-momen yang gampang ya Dek Untuk bisa melawan semua kehancuran kamu Melawan diri sendiri Kasaran-kasaran seperti itu kan Jadi ya beneran tadi kamu bilang Ada orang mungkin yang mengira kamu gila Ya kan, ada kan pasti Pasti kamu juga mendengarkan gitu kan Iya Tapi kamu kan Ngapain sih lo gitu Kalo misalnya ngeliat postingan aku Ini ngapain sih ini kenapa sih gitu Tuh Dan aku ngeliat seorang Marshanda Ini seorang wanita kuat Oke Kamu sangat kuat Kamu berkarya Kamu syuting juga Profesional Aku gak pernah mendengar kamu Bermasalah lah kasarnya gitu kan Tapi kan kamu sempat hilang Sebentar ya Dek Sempat hilang dari syuting Begitu kamu sakit Itu kamu ngapain Apakah kamu emang meditasi, berobat, segala macem Apa yang kamu lakukan untuk menyentuh diri sendiri? Yang mana nih hilangnya Selain obat Yang bipolar nya kan gak hilang sebenernya Oh ya Oh hilang dari persyutingan Iya kan sempat kamu hilang kan Sempat kan Oh sempat abis cerai ya Ya betul Abis cerai ya bener Kamu sempat hilang berapa lama kan Dan kamu balik lagi dengan orang ketiga itu kan Iya bener Itu kan abis lumayan lama kan Itu tuh sebenernya aku hilang Bukan karena aku lagi Mending my broken heart gitu Aku gak healing Aku tuh hilang karena aku ngerasa Aku gak pantas bahagia Aku tuh hilang karena aku ngerasa emang Cak lo tuh udah kehilangan hak asuh anak lo Terus lo sebagai ibu Lo ngerasa lo gini deh Cak lo ngaca Lo tinggal saatap aja sama anak lo enggak Lo mandiin anak lo aja pagi-pagi gak pernah Lo ngelantar dia sekolah Menjemput dia sekolah gak pernah Terus lo pengen berprestasi Lo pengen berkarya Lo pengen shooting Lo pikir lo punya hak enggak Aku tuh ada suara gitu di kepalaku Makanya sampai ada manajer yang mau approach aku tuh juga pada susah Karena dari aku juga udah terlalu sakit Sakit hatinya tuh itu banget gitu Itu sebenernya penyebabnya Jadi dari akunya yang Ketika OK3 mulai pun Aku masih ada sisa-sisa perasaan itu Tapi aku cerita Aku inget banget Aku cerita ke Mbak Nunu udah tau Aku ngerasa gitu Terus dia bilang Gak boleh kamu ngerasa gitu sayang Gak apa-apa tau Terus aku cerita ke Reonaldo Reonaldo Stockhorst bilang Ca lo tau gak gue itu sekarang Shooting kayak gini nih Gue ketemu anak gue cuma weekend kok Kalo kita break Terus udah gitu pas weekend Guenya capek Guenya pengen tidur Tapi anak gue pengen main sama gue Jadi lo tuh gak seburuk-buruk itu amat Jadi aku jadi ngerasa kayak Ca emang lo punya alasan yang banyak Buat ngerasa lo hidupnya miserable Tapi orang lain juga punya suffering juga loh Gitu Jadi aku bisa antara kayak ngerasa The world revolves around me Atau ngerasa kayak Lo tuh gak spesial Semua orang juga punya masalah Nah Untuk memberanikan diri Dan untuk To build yourself again Ya Itu what did you do? Jalan terus aja Jalan terus aja Tanpa tau Tanpa Punya maps Aku tuh selalu ngerasa Hidup aku tuh kayak Aku berharap Ada yang ngasih guidance Itu rahasia aku Dari dulu kayak Aku tuh berharap Aku tuh punya Mama papa yang lengkap Tapi aku gak punya itu Aku berharap kayak Punya orang tua yang Ca hidup tuh ini boleh Ini gak boleh Tapi aku gak pernah dapet itu Mama tuh bukan tipe yang Ngomong Nasehatin Dia tuh tipe yang Ngasih contoh dengan action Itu gak gampang loh Iya Kita belajar kayak gitu Tapi Itu manfaatnya gede banget Maksudnya kalo kita Mampu mempelajari Terus Yang aku lakuin cuman ya Aku gak tau Aku gak tau Tapi yang aku tau Oh nyanyalah Ini gila sih Karena ini yang ngomong Adalah orang yang Salah satu orang Yang aku look up to In my life Tapi dia udah lagi Menghilang dari hidupku sekarang Dan dia bilang It's not about Trusting the unknown It's about Mastering the unknown Jadi kayak The unknown tuh udah bukan Lo trust lagi Tapi lo udah master the unknown Dan itu kata-kata yang Luar biasa Luar biasa Wow banget sih itu Tadi sempet kamu mention soal anak Yang kamu jarang bertemu Iya Sekarang dia dimana deh Di rumahnya Ben dan Ines Tapi kamu Ada kesempatan berjumpa atau Ada banget Ben sama Ines tuh Ben tuh gak pernah dendam sama aku Aku sempet juga Beberapa kali lah ngomong dari hati ke hati sama Ben Aku sampe ngerasa kayak Aku tuh tau Aku yang dulu Aku yang mau cerai Jadi aku tuh nyakitin kamu Dan aku ngerti Kalau kamu tuh Aku tuh sempet mikir kayak Dia tuh pengen bales dendam sama aku Tapi dia Bilang bahwa Aku tuh sama sekali gak dendam sama kamu Terus aku sama Ines tuh Care Kalau kamu ada masalah-masalah apa Ines itu Ngedoain kamu Tiap malem mau tidur sama Sienna Jadi Kamu jangan pernah berpikir Kita tuh pengen ngejauhin kamu dari Sienna Dan Sienna itu Walaupun cuma ketemu kamu tiap weekend Tapi Senin sampe Jumat yang dia bahas itu Kamu sama dia tuh ngapain aja Jadi tuh sangat suportif banget sebenernya Jadi Kalau dikira hubungan kita tuh penuh dengan Jelesi keirian dan gitu-gitu tuh Gak ada Aduh alhamdulillah banget gak ada sih Dan jadinya ke Sienna nya juga Itu yang bikin Sienna jadi anak yang bahagia Itu paling penting Sekarang dia umur berapa deh? Sembilan Sembilan Berarti Intense kamu bertemu tetap Sama Telepon pun tetap ada Telepon video call pasti Terus ketemu tiap weekend Bisa Sabtu minggu atau Jumat Sabtu minggu Oh that's so good amazing Terus kamu kan sekarang decided Back to work Kasarnya gitu kan Marsyanda is back Gitu ya What did you decide untuk Maksudnya Ya sebetulnya ada orang ketiga yang tadi kamu bilang Itu kan lumayan panjang secara sinetron ya Oke Ada Ke Bukan ke worried ya Ada masalah gak selama kamu syuting Dengan mental health kamu Oh gak ada loh Malahan aku ngerasa Ih gila ya dengan aku syuting tuh Aku malah jadi ngerasa Rasa percaya diri aku tumbuh lebih besar Karena aku ngerasa gini Walaupun lo punya bipolar Terus ada orang-orang yang ngejulitin yang Rasa rata-ratanya ngejulitin tuh yang gak syuting sama aku ya Atau yang netizen lah gitu Tapi lo tuh di lokasi syuting Di tempat kerja tuh pada tau aslinya Caca tuh gimana Dan aku merasa itu jauh lebih cukup untuk membangun confidence aku malah Aku jadi ngerasa kayak aku tuh orang yang berguna Aku orang yang pede dan aku orang yang Aduh aku bersyukur banget deh Jadi balah kualitas bersyukur aku lebih besar jadinya Karena aku syuting atau nyanyi misalnya gitu Dan sekarang emang you're planning to just move and do Move on ya Itu kan kamu syuting film Aku gak mau berhenti berkarya Karena buat aku you have that talent You're gifted Salah satu artis yang aku lihat Salah satu artis yang maksudnya bermain bagus Terus emang dedikasinya juga full Makanya aku bilang You're from small, you're born to be an actress gitu kan Ya maintain disitunya bagus Makanya buat aku kamu tuh luar biasa gitu kan Aku baru ketemu kamu beberapa kali this lately ya Kita ngobrol, kita cerita Tapi that energy it's good gitu kan Aku merasa ini positive energy banget gitu loh Gila sih, aku I really appreciate that everything you say Karena apa ya It takes a pure heart Karena jujur ada orang, banyak orang di luar sana mungkin ketakutan To work with you Mungkin gak? Mungkin gak? Karena jujur waktu Banyak kok, aku juga ngerti Aku juga ngerti kalo ada yang takut tuh kenapa Takutnya aku tau juga Karena sempet ada yang nanya kamu Karena aku juga, aku tuh take risk terus Itu Terakhir kan kamu juga keluar heboh nih Kamu menghilang di LA Wah itu headline dimana-mana Nah itu apa sih dia? Boleh sedikit cerita gak sih? Itu aku bikin bingung Itu aku belum siap cerita sih Tapi sebenernya aku gak ilang Cuman itu kesalahpahaman yang jadi terlalu besar aja sih Dan cause a lot of riot yang kayak Wah sampai mamahku bingung segala macem gitu-gitu Tapi all good now Karena kita sempet telefonan before that kan Iya, iya, iya And then kita berhenti kan Terus aku sempet mendengar berita itu dan gue yang Aduh apa nih Caca Apa lagi nih gitu kan Iya, iya, iya Cuman aku merasa kontennya belum nih Aku akal cerita tapi Belum, belum Kontennya aku belum untuk masuk terlalu jauh kan Karena kita sempet yang baru telfon lagi Kok nyambung makanya pas sambadi ask nih Kok kamu bisnis sama Caca? She's fine Terus lu ngomong gitu Karena tetep balik lagi Orang mengira kamu gila itu ada loh deh Iya, iya, iya Maaf loh ya Gak apa-apa, tapi yang lebih Dan aku tau juga orang yang lebih Takut kerja sama mamaku tuh bukan Bukan orang perfilman atau Bukan orang perfilman Tapi lebih ke manager-manager Atau musisi-musisi Itu aku tau aja Gak tau kenapa Aku bisa ngerasain Takutnya mereka merasa kamu unprofessional Karena mereka terlalu deket Iya Bukan takut mereka unprofessional Mereka tuh takut aku overdominant Dan aku maunya yang mau aku Gak mau diarahkan Gak tau kenapa tapi Padahal so far kamu fine kan Kalo aku syuting kan Misalnya syuting kan Aku mau gak mau Pasti ngikutin skenario Aku pasti mau di direct Betul, betul Gak tau mungkin emang jalannya Masih gitu aja kali ya Kamu sempet mention juga About tumor Oh iya, iya, iya Kita kan sempet ngobrol Dan kamu bilang Kamu lebih prefer dengan healing Iya, iya, iya Kamu juga sekarang mengajar Boleh cerita gak deh Ini kan memotivasi orang bahwa Don't give up on things Iya, iya, iya Aku suka disitu gitu loh Iya, iya Soal, kalo yang soal tumor Aku masih dalam proses healing Dan ada rencana untuk aku Masih memonitor Karena masih ada Tapi looks like Aku akan mengangkat itu Tapi ini aku belum berani bilang Kefix atau tidakannya ya Nah terus yang untuk mengajar itu Aku juga mengajar online course Aku dipercaya sama Perusahaan internasional Untuk jadi guru Kursus online Nama kursus online adalah Brave Soul Jiwa pemberani Nah mereka itu Aku juga bingung Mereka kok bisa Jadi mereka ini adalah Perusahaan Rusia Yang sebenernya Mereka besar di Rusia Tapi mereka expand ke Indonesia Dan mereka mau cari Expert-expert Indonesia Dalam berbagai bidang Nah orang pertama yang mereka Ambil adalah aku Terus udah gitu Mereka udah bikin pilotnya sama aku Ada sekitar 50 students Yang daftar waktu itu Terus kita akan bikin official course Bisa sebentar lagi Jadi aku jadi Jadi aku Itu akan membahas apa di situ Ini kursusnya tentang apa Kursusnya tentang How to be a brave soul Gimana caranya Mencapai mimpi kita Dan mimpinya itu Jangan takut bermimpi Dan gimana sampai tercapai Gitu sih Jadi aku lebih mengajar soal itu Ada struktur Dan itu tuh Semua idenya PR-PRnya itu dari aku Tapi di struktur seperti kurikulum Kurikulum kursus gitu loh Oke Tapi peminat di sini Banyak Yang official nanti itu Agustus Eh sorry Bulan September Nah yang pilot kemarin 50 orang Itu Itu berbayar Oke Berbayar Dan itu peminatnya tuh bener-bener kayak Wah itu Diluar ekspektasi aku Karena mereka bener-bener yang serius Ngerjain PR Terus yang kayak kalo gak ngerjain PR Nanya ini Tapi ini harus gimana kak Dan itu aku tuh sampe Ya ampun gila banget Aku tuh setelah kelas kesekian Aku nangis abis ngajar Aku nangis bersyukur Gak nyangka akan saya happy itu Karena bermakna banget Untuk bisa Impactnya tuh Aku jadi orang yang Memberikan impact kayak gitu ke orang lain Dengan segala rutinitas Yang kamu kerjakan bertahun-tahun Ada pernah capek dan jenuh gak sih deh? Kalo bilang gak tuh aneh gak sih? Soalnya gak pernah Aneh? Tapi gak pernah? Gak pernah Lebih pernahnya kalo yang pas aku kehilangan hak asusiannya Dan ngerasa gak pantas Tapi kalo capek dan jenuh gak pernah Dalam pekerjaan You love the job so much I love what I do so much Dan aku tuh gak pernah ngerasa related sama kayak Kan ada yang pernah artis lain Deket sama aku Terus aku ngeliat dia ngomong Kayaknya gue pengen quit dari jadi artis Karena dunia ini tuh jahat banget Dunia entertainment tuh jahat Kalo lagi down tuh gue tuh down banget Nah aku tuh gak bisa relate sama dia Karena aku gak pernah ngerasa Aku akan pernah mau quit gitu Walaupun yang aku alamin tuh Terpaannya juga berat gitu Sangat berat Maka yang membuat aku You are one of the strongest woman ya gitu Maksudnya ini kan juga mungkin memotivasi Para muda-muda yang dengerin kita nanti Bahwa semua perempuan gitu kan Don't give up You have to struggle even though kamu punya penyakit Kamu punya apa Tapi kalo you have a career Iya Dan punya misi sih Kayak misalnya Misinya tuh apa Kadang-kadang aku rasa yang merasa mau quit itu tuh dia Karena missionnya tuh kurang kuat Fondasinya tuh tujuan lo kenapa berada di bidang ini Itu mau jadi apa Kalo itu kuat banget Pasti whatever happens kita akan stay gitu Mungkin gitu ya What's your plan ke depan? Aku Rencana terdekat adalah Kursus Brave Soul itu Ada juga Satu hal Kayak aku belum boleh cerita sih Aku belum boleh cerita Ada beberapa project Terus Dan ada satu Bukan kebiasaan Tapi sejak 2 tahun terakhir Aku udah gak pernah planning Aku udah gak pernah planning Karena Setiap aku planning dari dulu Pasti belok arah Tapi something bigger kejadian Jadi aku planning aja nih Planning hal-hal intinya Tapi aku buka ruang untuk alam semesta Untuk mengimprovisasikan Planningku itu At the moment kamu tinggal sama Sendiri Sendiri Struggle ya Dia ya Tapi hebat sih dia Maksudnya Kamu Ya mungkin bisa memotivasi orang Dengan segala hal Kaliku hidup kamu Bener kamu masih banyak orang disana Mungkin yang Juga Struggling juga Suffering juga banyak Suffering juga banyak Tapi kan bagaimana cara kita Healing ourselves Oh ya tadi healing Kamu ngomongnya healing You are trying to do Healing yourself Ya Gimana sih deh Mungkin orang juga pengen denger Karena kan gak gampang loh Gimana ya Banyak banget sih cara aku untuk heal myself Itu Maksudnya kayak detail-detailnya gitu Ya secara luas aja To mentally, to body Karena kamu kan bilang Ya Oh aku tuh gini healing Terampuh aku adalah Be okay Ketika aku lagi hancur Karena kadang semua orang tuh gini Semua orang tuh udah masa-masa hancurnya Tapi gak semua orang mau Mengizinkan dirinya Merasakan kehancuran Yang rasanya tuh Pahit banget Nah kalo Aku Cara aku healing adalah Aku kunyah itu Pahit itu Aku biarin dia sampe masuk Aku cerna Dan itu rasanya tuh Bener-bener kayak Oh man Gila banget Jiji Benci banget Tapi Akhirnya aku nangis Aku gak menyakiti diri sendiri Aku gak pernah kan Aku cuman mengizinkan Udah ujung-ujungnya Cuman nangis Tapi rasanya sakit banget di hati Tapi aku tau Ini nangis yang diperlukan Karena aku kemarin Beberapa waktu lalu Lagi di lowest point itu Gitu Yang tadi aku bilang Aku belum siap cerita gitu Tapi Aku ngerasa Berduka 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 kan bagian dari Healing Healing Apa namanya Bagian dari Mengakui Kepahitan kita itu kan Jadi ya Mengaku aja Jangan denial Karena banyak banget semua orang yang broken Tapi kebanyakan orang denial Gak mau ngaku kalo dia sakit Dengan cara apapun ya Belanja kebanyakan Nonton Youtube kebanyakan Makan kebanyakan Atau Adiksi macem-macem Adiksi itu gak cuman Narkoba atau apa Engga loh Adiksi itu bisa macem-macem Working itu bisa adiksi Iya betul Jadi Ya Kalo misalnya ada luka Dijinin Dibolehin aja gitu Kalo aku itu hal terhiling Mau dengan cara apapun Dia pake cara sholat juga Yaudah silahkan gitu Semuanya punya cara beda-beda Bunya cara masing-masing Betul-betul Betul Bagus sih Mungkin ada sedikit pesan-pesan deh Buat yang nonton kita Pesannya ada Tadi udah kayak banyak ngomong Udah Udah banyak gak apa-apa emang Pesan-pesannya Stay alive Terus mungkin Oh mungkin gini Ketika lagi nonton ini Abis selesai nonton Tulis Tulis ya Tulis Tiga hal di notes HP aja Atau enggak Di Kalo message diri sendiri tuh Gak bisa ya di HP ya Gak bisa Gak bisa ya udah tulis di notes di HP Tiga hal yang paling kalian banggain Dan hargain dari diri sendiri Udah Itu aja Oh itu You appreciate yourself Ya appreciate yourself Tiga hal apa Yang Gak harus yang wow-wow Gak harus yang hebat-hebat yang besar-besar Tiga hal yang lo appreciate dari diri lo sendiri Oke Thank you so much for today Sama-sama Semoga kita semua selalu sehat ya dek Ya amin Kamu juga take care Tetap semangat Tetap berkarya pastinya Karena semua orang menunggu selalu karya kamu Amin Thank you so much for Hello Story hari ini Jangan lupa subscribe like share and comment Hello Story bersama Marshanda Thank you Thank you Makasih Bye Terima kasih.